Impact Kids Mari kita bersama-sama berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk kesempatan pagi yang indah Dengan keadaan yang baik Dengan tubuh kami yang sehat Kami siap Tuhan untuk merenungkan firmanmu Tolong kami supaya kami boleh mengerti firmanmu dengan baik Dan dapat melakukannya dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Pendungan pagi hari ini diberi judul Jangan anggap enteng dosa Diambil dari Joshua 7 Adik-adik Kayanti punya sebuah cerita Ada seseorang yang sedang mencas laptop Daya listrik tampaknya tidak mengalir Masuk ke dalamnya Nah dia segera mengecek Apakah baterai charger atau stop kontak yang bermasalah Lalu dia menemukan bahwa ujung kabel Pembungkus charger terkelupas Dan bagian dalamnya menyempur keluar Ternyata charger lah sumber kemacetan aliran listrik Adik-adik apakah kalian ingat bahwa sebelum menggempur air Joshua mengirim orang untuk mengintai kota itu Menurut laporan jumlah penduduk air sedikit saja Sehingga mereka memprediksikan bahwa hanya dengan dua atau tiga ribu orang Mereka bisa merebut air Tetapi rupanya orang-orang air berhasil mengalahkan pasukan Israel Bahkan menewaskan 36 orang dari mereka Hati bangsa Israel menjadi tawar Joshua kemudian datang kepada Tuhan Mengeluhkan kekalahan mereka Lalu Tuhan menyingkapkan dosa bangsa Israel Yang menyebabkan macetnya penyertaan Tuhan Perlindungan Tuhan Tuhan bahkan menegaskan bahwa ia tidak akan menyertai bangsa Israel Sebelum dosa itu dilenyapkan Adik-adik kita tidak bisa menganggap enteng dosa atau ketidaktaatan kepada Tuhan Mengapa? Sebab dosa dan ketidaktaatan dapat menjadi penghalang Akan pertolongan dan penyertaan Tuhan Di dalam kehidupan kita Ketika kita menyadari perbuatan kita Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Kita perlu untuk bertobat Segera kita bertobat Dan meminta pengampunannya Seperti Joshua Kita juga perlu Memohon himat Dari Tuhan Setiap hari Ya tentunya Agar Dia menyingkapkan Hal-hal Dalam kehidupan kita Yang tidak berkenan Kepadanya Adik-adik Jangan kita menyimpan Atau menyembunyikan dosa Dosa yang disembunyikan Bukan hanya merugikan diri kita sendiri Tetapi juga merugikan orang lain Hal ini yang terjadi dan menimpak Bangsa Israel Ketika mereka kalah berperang Kekalahan mereka disebabkan karena Dosa siapa? Akan Akan mengambil barang jarahan Yang seharusnya dimusnahkan Perbuatan Akan dilandasi Karena apa? Ketamakan Dan ketidaksetiaan Pada perjanjian Yang Allah telah tetapkan Akan mengakui dosanya Dan kesalahannya Allah kemudian Menjatuhi hukuman kepada Akan Di dalam Yosua Ayat 19 Itu tertulis Berkatalah Yosua Kepada Akan Anakku Hormatilah Tuhan Allah Israel Dan mengakulah dihadapannya Katakanlah Kepadaku Apa yang kau perbuat Jangan menyembunyikan Kepadaku Adik-adik Kita harus senantiasa Mengintropeksi diri Atau menyelidiki kita Sendiri Sehingga kita tahu Dan sadar Bila ada dosa Nah seperti Akan Ketika dia menyadari Bahwa dia telah berbuat dosa Dan itu merugikan dirinya Dan bangsa Israel Maka ia segera Bertopat Tuhan melihat Seluruh perbuatan kita Oleh karena itu Kita harus senantiasa Mengintropeksi diri Sehingga kita tahu Dan sadar Bila ada dosa Atau kesalahan Yang kita lakukan Kita harus minta Apun Dan bertopat Bila memang ada yang Kita lakukan Dan itu salah Bila ada dosa Atau pelanggaran Yang kita lakukan Jangan sampai dosa kita Merugikan diri kita sendiri Atau orang lain Alam mahatau Dan adil Ketidak taatan Akan ada akibatnya Adik-adik Mari kita bersama-sama Berusaha Untuk taat kepada Tuhan Ya Nah Langkah kecil Yang dapat kalian lakukan Adalah Mulailah taat Kepada siapa Orang tuamu Dan kepada gurumu Apabila kalian Melakukan kesalahan Jangan takut Kalian datang Kalian minta maaf Kalian minta ampun Supaya Kalian diampuni Dimaafkan Ya Tuhan Maha Pengasih Dan juga maha Pengangkut Adik-adik Mari kita menutup Renungan pagi hari ini Dengan berdoa Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk kesempatan Pagi hari ini Kami boleh Merenungkan firmanmu Kami mau belajar Tuhan Untuk menjadi Anak-anak Yang taat Dan setia Melakukan firmanmu Tuhan Bila kau dapati Kami berbuat Salah Berbuat Dosa Melanggar Perintahmu Kami memohon Ampunan Kepadamu Ya Tuhan Ampuni Segala Kesalahan Kami Dan tolong Kami Tuhan Untuk dapat Setia Kepadamu Inilah doa kami Yang jauh Dari sempurna Ampuni Setiap salah Dan dosa kami Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap Syukur Amin Nah adik-adik Senang sekali Kayanti dapat Merenungkan firman Tuhan Bersama-sama Dengan kalian Pagi hari ini Kiranya Kita menjadi Anak-anak Yang dapat Melakukan Firman Tuhan Di dalam Hidup kita Dan kita Setia Kepada Tuhan Baiklah Sampai jumpa lagi Di Impact Kids Selanjutnya Tuhan Yesus Memberkati Bye